Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di haura entertainment kali ini kita akan membahas review drama series Malaysia surat dari Tuhan episode yang terakhir pada episode akhir ini menceritakan Ryan terkejut ketika dokter cakap jika raudah memang anak kandungnya Ryan begitu bahagia pun Susana namun Ryan masih risau sebab polis masih belum juga temukan Misha Ryan lalu bersama Susana nak pergi ibadah umrah Ryan selalu rindukan raudah dengan penuh hati-hati Misha pergi ke rumah makcik leha namun dekat sana dia malah nampak makcik leha yang kena bunuh Don Misha terus ambil pisau nak selamatkan makcik leha dia tusuk Don berkali-kali dari belakang hingga akhirnya Don mati namun nyatanya makcik leha juga dah mati berkali-kali Misha bangunkan makcik leha namun tak dapat Misha yang ketakutan akhirnya menyorokkan diri dekat bangunan tua namun dia takut sebab ada banyak anjing Misha keluar nyatanya polis dah lama tunggu Misha dekat sana Misha lari naik ke atas bangunan itu Misha tak nak kena hukum gantung dia memilih untuk terjun dari bangunan itu hingga akhirnya Misha pun mati semua orang terkejut sebab Misha meninggal dunia Ryan pun merasa kesian dekat Misha sebab Misha pilih jalan macam itu Misha hidup dengan didikan yang salah hingga akhirnya menjadi macam itu namun Susana tenangkan Ryan diajak rakyat untuk sama-sama besarkan raudah supaya kelak raudah menjadi anak yang soleha dan dapat doakan mamanya Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton video ini jangan sampai ketinggalan update selanjutnya jangan lupa di like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya!